Halo teman-teman, jadi di depan aku sudah ada ini HP Xiaomi Mi A2 atau versi cinanya Mi 6 Mi A2 ini menggunakan Android One ya teman-teman, jadi bukan MIUI, dia menggunakan Android One dan ada masalah disini, jadi charging port ini, kalau teman-teman bisa lihat ya, kelihatan nggak, nih charging port ini agak gosong ya teman-teman, jadi tidak bisa di charge Coba ya, tidak ada indikator apa-apa yang menyala, jadi aku cari di marketplace ada ini, ini nah ini Mi 6 dan Mi A2 ini recharging portnya, fleksibel charging port dan microphone jadi satu board ini, kita akan coba untuk pasang di HP ini ayo kita bongkar ini perlu dibuka di bawah HP, ada 2 skrom kemudian gunakan saksi cap untuk mengangkat sebelum itu kita harus buka ini ya sim sim slotnya kita lanjutkan membuka layarnya kita lanjutkan 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 kemudian untuk bekerjanya lebih mudah ya teman-teman di sini di LCD fleksibel jadi mending kita buka aja ini dari sini supaya bekerjanya lebih mudah dan LCD nya lebih aman tidak kesenggol jadi bikin fleksibelnya putus atau robek malah jadi ganti fleksibel LCD kan ini untuk lebih aman kita buka aja sudah dibuka nah untuk portnya di sebelah sini ada 1 2 3 4 5 skrup 6 6 skrup yang harus dibuka oke sepertinya ini sudah pernah diganti ya teman-teman ini di sini segelnya terbuka kita buka aja kemudian teman-teman kita mesti buka ini ini antena ya sepertinya kalau seperti ini biasanya sih antena ya kemudian kita cabut ini ini speaker ya oke di speaker dan kita cabut ini jadi teman-teman di bawah sini ada fleksibel juga fleksibel untuk ke port dari ini komentar jepet mikrofon nah ini lebih jelas ya teman-teman teman-teman kalau bisa lihat nih jadi di bagian sini ada kerusakan sedikit gosong sepertinya ini kita langsung ganti aja dengan part yang baru ini harganya murah ya teman-teman ini hanya dijual sekitar Rp20.000 saja kita bandingkan seperti ini sedikit berbeda ya ini sedikit berbeda apakah ini bisa oke kita coba aja jadi Mi A2 ini port charger-nya sudah menggunakan USB Type-C USB Type-C ya kita kita ulangi untuk pemasangannya step-by-stepnya seperti tadi ketika kita membongkar jadi yang pertama dilakukan dipasang ini fleksibel ke cari portnya kemudian kita pasang ini speakernya kita lanjut dengan mengatangkan skrup-skrupnya kita lanjut dengan mengatangkan skrup-skrupnya silahkan jasa chanos servis perempa pasang perempuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aman oke berfungsi dengan baik kita lanjutkan pemasangan LCD nya jadi sekian ya teman-teman untuk pemasangan flexible ini di mi A1 jadi kalau tadi teman-teman lihat mi A1 ini yang aku bilang sudah pernah dibongkar karena segel-segelnya sudah hilang dan yang diganti juga ini sepertinya masalah di mi A1 itu ini ya teman-teman flexible ini mudah rusak di mi A1 nah seperti itu semoga video ini bermanfaat ya teman-teman kalau ada sehap di Xiaomi atau mi A1 teman-teman rusak juga charging portnya dan teman-teman berani ada keberanian untuk melakukan ini bisa dilakukan sendiri jika enggak bisa bawa ke tempat service terdekat ini 39% tadi 37% oke sekian aja video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye